Intro Bilkis Sumaira Rajak Putri Ayu Ting Ting tiba-tiba membuat panik Ayu dan seisi keluarga. Saat tengah bermain sejenis mainan kecil dari plastik, Bilkis yang lolos dari pengawasan di saat Ayu tengah bekerja, nyatanya kemasukan mainan kecil plastik tersebut ke dalam hidungnya. Merinti kesakitan di bagian dalam hidungnya semalaman, inilah Bilkis yang meringis kesakitan karena mainan plastik berada di dalam hidungnya belum bisa dikeluarkan sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Lagi apa Bilkis? Bilkis, bye-bye. Bye-bye. Bilkis apa nih ya sakit? Apanya? Yang sakit apa? Apanya? Hidungnya, ya Allah. Ya, saya benar. Saya benar. Lagi. Bikis. Iya, nanti sama ibu dulu ya. Tadi bilang punta ya. Oke, saya benar. Iya, jadi kemarin tuh kan emang awalnya kan Bilkis flu, lagi flu. Terus pas saya malam pulang kerja, dia tuh emang udah tidur. Tapi pas saya datang kan saya cium-cumin, jadi dia bangun. Terus ngelunya dia cuma gini doang. Cuma ngerang-ngerang gitu doang. Saya pikir, mungkin flu gitu. Karena kan saya kerja gitu. Mungkin dia lagi flu, mampet. Jadi agak rewel gitu. Terus udah tuh malam tidur sama saya di bangku kan di sofa. Setiap jam, berapa jam sekali bangun gitu. Ngegerang-nggerang gitu. Saya pikir, saya seduhin susu, oh dia tidur lagi gitu. Jadi yaudah. Pas besoknya saya kerja pagi, ibu saya tiba-tiba ngomong, teh, ibu bawa ke rumah sakit ya gitu. Oh yaudah bu, mungkin lagi flu apa gimana gitu. Yaudah biar dikasih obat, biar kecairannya keluar gitu. Terus akhirnya gak lama ibu, whatsapp saya lagi, teh, udah nih ibu di THT gitu. Anak kamu kemasukan Lego kecil gitu. Jadi sempet kaget juga kok bisa gitu masuk Lego. Saya juga sampe sempet ngagak kesel sama ibu gitu. Maksudnya kok bisa gitu, Bilkis bisa sampe masuk Lego gitu. Dan yaudah untungnya dokternya pintar gitu. Dan langsung bisa, untungnya belum terlalu dalem gitu. Jadi langsung bisa diambil gitu. Dan Bilkisnya juga sehat, alhamdulillah gak kenapa-kenapa. Sempat tadi sadari Ayu pada malam harinya sebelum tidur. Untung saja keesokan harinya putri Ayu Ting Ting itu ditangani secara cepat di rumah sakit. Tapi seperti apa paniknya Ayu? Yang mengetahui bahwa hidung dari buah hati tercinta ternyata kemasukan mainan dari plastik. Lalu seperti apa pula Bilkis yang sempat menangis kesakitan? Saat mainan plastik yang berukuran seperti kecil itu dikeluarkan dari hidungnya. Saya lagi kerja. Ya panik. Ya saya pikir kan awal ibu buah kunjungan sakit mau dimintain obat supaya flunya keluar gitu kan. Gak tahunya di pepsa ke THT ada itu, ada Lego di dalam gitu. Karena emang pas berapa hari lalu saya memang ke toko mainan buat beli kado temennya Bilkis ulang tahun. Nah terus Bilkis emang dapat hadiah Lego tuh berapa kantong plastik tuh Lego-Lego yang kecil-kecil yang bisa dipatah-patahin gitu. Terus baru keingetan, jangan-jangan mungkin Lego itu. Mungkin nih anak lagi ngapain itu Lego kesedot apa gimana gitu sama dia gitu. Jadi makanya bisa sampai ke situ gitu. Lepas dari pengawasan saat tengah bermain, Ayu Ting-Ting pun tak ingin kejadian serupa terulang untuk kedua kalinya kepada Bilkis. Maka semua bentuk permainan Bilkis yang berukuran kecil langsung disingkirkan. Ayu pun kabarnya sempat marah pada kedua orang tuanya karena saking paniknya. Saya marah banget. Ya sama ibu sih ya saya juga gak bisa marah begitu banget gitu kan. Ya paling kesel aja gitu saya cuma ngingetin aja gitu jangan sampai kayak gini lagi. Kalau bisa kalau mau main yang bentuknya tuh yang besar-besar gitu yang gak bakal bisa masuk ke dalam lubang hidung, mulut atau mungkin telinga. Sebagai single mother yang setiap hari harus berbanting tulang demi menafkahi keluarga, Ayu Ting-Ting memang sempat merasa sedih lantaran tak banyak waktu yang dimilikinya untuk selalu mengawasi Bilkis. Namun berharap kejadian serupa takkan terulang lagi, Ayu pun berusaha mengambil langkah-langkah antisipatif termasuk menasihati juga Bilkis secara pribadi. Sementara itu Bilkis yang masih kecil namun periang memperlihatkan tingkah lucunya saat pulang dari rumah sakit. Seolah tak lagi merasakan sakit, Bilkis pun berjoget mengikuti irama musik di dalam mobil. Welcome to Yudu, gimana? Welcome to Yudu, Yudu. Gimana jogetnya? Tangan di atas? Asik. Lagi? Tangan di atas? Asik. Iya, udah gak boleh sekarang main yang kecil-kecil, alat yang kecil-kecil tuh gak boleh. Saya udah nerapin banget sama dia kemarin pas saya pulang kerja, saya bilang, Bilkis gak boleh masukin apapun ke dalam hidung, mulut, sama telinga. Iya bunda, gak boleh masuk hidung, mulut, telinga. Dan dia itu cerita gitu, bunda dokter marah gitu, katanya ikis nakal gitu. Terus ikis main make up-make up-an bunda, itu Lego, Lego masuk ke hidung gitu. Ini Lego kecil gitu, dan hidung anak saya kan juga pecek. Dan kecil gitu kan, dan kaget aja tiba-tiba bisa masuk ke sedot ke dalam gitu. Untungnya sih gak kenapa-napa. Jika Ayu Tingting sempat panik karena sang buah hati kemasukan benda berbahaya di dalam hidungnya, seperti apa jeritan hati Julia Perez karena harus berkali-kali menjalani kemoterapi. Tumbang karena sakit tipes, seperti apa pula penyanyi muda Tiffany Kenanga yang tetap profesional tampil di panggung dasyat, meski pulang dari dasyat harus kembali lagi ke rumah sakit untuk melanjutkan pengobatannya. Simak sesaat lagi, hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Aziza. Meninggalkan kepanikan Ayu Tingting yang mendapati hidung putri tercinta. Bilkis Humaira Roza kemasukan mainan, maka inilah jeritan hati Julia Perez yang mulai lelah jalani kemoterapi berulang kali. Lalu benarkah lantaran keuangan kian menipis? Juppe yang biasanya kemoterapi di Singapura, akhirnya memilih kemoterapi di RSCM Jakarta? Namun di lain kisah, seperti apa pula profesionalisme Tiffany Kenanga yang tengah diopname sakit tipus dan tetap tampil di dasyat dan kembali ke rumah sakit? Terima kasih telah menonton!